Boyolali adalah sebuah kabupaten yang berdiri sejak 5 Juni 1847. Berawal dari peraturan baru tentang pemerintahan dusun atau pemerintahan di luar kota negara, kemudian diadakan pembagian wilayah dari Kasunanan Surakarta menjadi 6 wilayah untuk memudahkan pemerintahan pada waktu itu. Pembagian wilayah terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Seragen, Kabupaten Ampel, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali. Pusat administrasi Kabupaten Boyolali berada di Kecamatan Boyolali, sekitar 25 km dari kota Surakarta. Di sebelah utara Kabupaten Boyolali berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Gerobogan. Di timur berbatasan dengan Kabupaten Seragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Kabupaten Boyolali berada di antara dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Sehingga membuat Boyolali mempunyai kondisi tanah yang subur dan banyak hasil peternakan. Hal itu menjadikan Boyolali sebagai kabupaten yang kaya potensi. Luas wilayah Kabupaten Boyolali seluruhnya 101.510,20 hektare yang terdiri dari 22.830,83 hektare pesawahan dan 78.679,37 hektare tanah kering. Yang terbagi menjadi 19 kecamatan dan 267 desa atau kelurahan yang membuat Kabupaten ini menjadi salah satu lumbung padi terbesar di Pulau Jawa. Boyolali juga menjadi jalur transportasi regional dan nasional yang menghubungkan Kota Surakarta Semarang, serta Surakarta-Jogjakarta. Semua ini menjadikan Boyolali wilayah yang strategis dalam roda perekonomian di Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi wilayah Boyolali sangat stabil dan cenderung meningkat. Kemudian dibangunnya kompleks pemerintahan terpadu di daerah kemiri kecamatan Monjosongo yang sebelumnya berada di Jalan Merbabu. Pembangunan kompleks terpadu ini diinisiasi oleh Bapak Seno Samudro dan Said Hidayat. Tujuan pembangunan ini untuk memudahkan penyelenggaraan daerah eksekutif dan perangkat agar berada di satu wilayah. Lanjut dengan pembangunan museum, Taman Siaga, Patung Sapi Lembu Surak, Kereta Kuda Arjuna Wijaya, dan jembatan di wilayah Selo. Pendidikan juga tak luput dari perhatian dengan diadakannya program sekolah gratis hingga dana bos untuk menekan angka putus sekolah. Potensi Boyolali Industri besar yang meliputi pemesinan, listrik, tekstil, alat angkutan, makanan, galian bukan logam, dan industri kayu. Industri menengah yang meliputi pertanian, kertas, kayu, percetakan, dan pakaian jadi. Industri kecil atau mikro yang meliputi makanan atau minuman dan kerajinan. Boyolali juga kabupaten yang pro-investasi loh. Hal ini bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, penanggulangan pengangguran, resitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, perbaikan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Bentuk investasinya meliputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Bidang Pelayanan Perizinan Investasi dan Bidang Pelayanan Perizinan Non-Investasi Kabupaten Boyolali juga mempunyai bandara udara internasional yang menjadi kebanggaan. Bandara ini bernama Bandara Adi Sumerimo yang merupakan bandara berkualitas internasional. Sedara prestasi telah diperoleh Kabupaten Boyolali dari kelas regional maupun nasional. Di antaranya adalah WTP, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, Piala Adipura dari Presiden sebagai Kota Kesilter Bersih, WTM, yaitu Piagam Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan, Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha dari Presiden RI. Dengan segala potensi dan prestasi Kabupaten Boyolali, Boyolali menjadi semakin berkembang dan maju di segala bidang.